Hujan deras disertai angin puting beliung terjadi pada akhir pekan kemarin yang mengakibatkan sedikitnya 25 unit rumah warga di Desa Tanah Duen, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, rusak di Terjang Badai. Selain rumah, beberapa pohon besar juga ikut tumbang hingga menghantam rumah warga. Meski demikian tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Menurut pengakuan warga, kejadian ini berlangsung kurang lebih 20 menit. Warga pun ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah. Karena kemarin kan ada hujan, ada badai, sama petir, petir terus itu kan anginnya itu kayak badai aja, kayak mengalir, kayak air mengalir gitu. Sekitar ada mungkin sekitar 20-an, 20 menitan. Kalau kita rumah, berapa rumah yang? Ada sekitar 20-an. Sekarang tuan rumahnya gimana? Kalau ini tuan rumahnya ada ke kota baru, ke rumah mertuanya. Hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten Sika tengah mendata kerusakan dan kerugian yang dialami warga. Warga berharap pemerintah segera membantu mereka. Cita Senatun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur Syarang, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur Sika, Sika, Kamu, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur Terima kasih.